Hai mom happy weekend hari ini adalah hari Sabtu dan kebetulan pak suami libur jadi kita sempatkan untuk membersihkan halaman rumah halaman rumah kita itu tidak terlalu luas ya mom tapi cukup untuk menanam hal-hal yang kebutuhan di ketahanan rumah kita jadi di depan rumah kita itu ada beberapa tanaman-tanaman seperti terong-terongan dan ini ada kelapa kemudian ini kebetulan ada anggur yang berbuah anggurnya itu warnanya hijau dan ini daunya sangat lebat sekarang kita lagi mau mencukurnya sayangnya seminggu yang lalu kelapanya itu ada hamanya dan ini dia solusi untuk pengendalian hayatinya kelapa genja guys nanti dia segini udah berbuah yang warnanya hijau-hijau nah ini guys lihat guys ini namanya pengendalian hayati guys kemarin itu banyak ini ya kutu-kutu yang berwarna putih ini banyak sekali ya ini kayak gini ya tapi sekarang sudah hilang karena dia dimakan oleh semut-semut semut-semut hitam yang kecil itu nah semut hitam yang kecil itu dia menjadi musuh alami bagi kutu ya kutu putih biarannya ini muncul di pepaya juga ini guys dan ini namanya keremput kacang-kacangan bisa ditanam dan akan berbunga warnanya kuning cantik banget ini dia anggur-anggurnya masih banyak dan kita cuma akan menghilangkan daun-daunnya doang supaya tidak terlalu rimbun ini anggurnya tuh anggur warna hijau rasanya masih kecut kalau misalkan hijau nanti dia akan manis kalau misalkan dia akan warnanya menjadi ungu jadi kita tunggu warnanya ungu banget nanti baru akan rasanya manis dan ini kita akan mencukurnya aja supaya beres tuh masih terlihat banget anggur-anggurnya cantik-cantik dan sayang kalau misalkan mau dibebat habis semuanya ya Mam ini ada daun katuk jadi tanaman katuk ini biarkan untuk sampai besar karena daun katuk ini punya hasil untuk memperlancar asik ketika kita menyusui ya Mam kebetulan aku lagi hamil 6 bulan jadi ini kebetulan banget aku punya daun katuk yang nantinya kalau misalkan sudah melahirkan ini bisa kita konsumsi untuk dibuat sayur supaya asik kita menjadi lancar ada juga daun jaruk untuk membuat sambal mata khas Bali ya guys ini tanaman lavender ya sama perkebunan horticultura di depan rumah guys jadi kami satu RT di depan rumah masing-masing ada sedikit lahan yang gunanya untuk menanam hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan misalnya warung hidup seperti lombok-lombokan terong-terongan dan sayur-sayuran ini juga sebagai fungsi untuk ketahanan pangan di rumah kita sehingga kita tidak tergantung oleh harga pasar ada juga pucuk pera dan pohon-pohonan yang bisa mensuplai oksigen setiap hari kita supaya kita tergantung tidak tergantung musim kemarau atau musim hujan ya Mam ini kalau musim panas sangat kerasa ini adem banget buat ngadem di bawah pohonnya hahaha nah sudah selesai semuanya ini pak suami juga sudah hampir membereskan ini semua dan sedikit sudah terlihat terang tetap semangat dan jaga kesehatan ya Mam ketemu di video selanjutnya assalamualaikum dadah